Terima kasih telah menonton Sekarang, kami berada di ambang. Memiliki seseorang yang setidaknya akan menjadi alkemis bintang sembilan. Penatua benar-benar bersemangat. Mampu bertahan di level ke-6 selama setengah jam di Golden Core Stage menunjukkan bahwa kekuatan jiwanya sangat kuat. Jika dia bergabung dengan lembah dupa langit dan mengambil jalan alkimia, sekte itu bisa menjadi sekte utama di benua timur dalam waktu seratus tahun. Suara mendesing. Pada saat ini, ubin kayu yang menjulang di menara tiba-tiba bergerak. Semua orang melihat ke atas dan segera membuka mulut mereka dengan kaget. Mereka kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin? Berengsek? Apakah aku sedang bermimpi? Semua orang tidak bisa menerimanya dan mulai memuntahkan kata-kata vulgar untuk melampiaskan ketidakpercayaan dan keterkejutan mereka yang luar biasa. Penatua ke-7 mendengar keributan itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menara jiwa dengan ekspresi kosong. Eh, di mana ubin kayu di lantai 6? Dia segera mendonga sedikit dan tercengang. Tingkat 7-7, Penatua ke-7 menjerit. Suaranya pecah dan dia merasa jantungnya meledak. Untuk penggarap panggung inti emas untuk mencapai tingkat ke-7? Bagaimana ini mungkin? Tidak. Tidak. Ini tidak mungkin. Sepanjang hidup saya, saya telah berada di jalur alkimia. Saya telah menghonsumsi banyak obat yang memelihara kekuatan jiwa saya. Meski begitu, saya hanya bisa mencapai tingkat ke-7. Dari menara jiwa, pemuda berjubah hitam ini masih remaja. Tidak mungkin dia mencapai titik ini. Penatua tercengang dan suaranya mulai bergetar karena terkejut. Beberapa murid Sky Incense Valley di samping juga tercengang dan pikiran mereka menjadi kosong. Beberapa saat yang lalu, mereka hanya mencoba menebak berapa lama lagi Suke bisa bertahan di tingkat ke-6. Namun, sebelum mereka menyadarinya, anak itu sudah mencapai tingkat ke-7. Tanpa peringatan atau persiapan apapun untuk ujian ini, dia dengan mudah meraih surga. El Tetua, Dia, Dot Dia sudah mencapai level ke-7. Eh, ah, ya, aku melihatnya. Tidak, Penatua, permaisuri air saat ini sedang bermeditasi di tingkat ke-8. Jika dia, hmm, Penatua tertegun sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya dan menjawab, yakinlah, tingkat ke-7 akan menjadi batasnya. Bahkan jika tidak, pintu masuk tingkat ke-8 telah disegel. Dia tidak akan bisa melewatinya. Pada saat ini, serangkaian bunyi bip sistem terdengar di kepala Suke. Namun, dia terlalu sibuk untuk repot dengan bunyi bip. Alasan dia tidak peduli adalah karena seluruh tubuhnya rata di lantai 7, dengan wajahnya menempel ke tanah seperti lem. Beruntung tidak ada orang di sekitar untuk menyaksikannya dalam keadaan menyedihkan ini. Jika tidak, dia akan menjadi bahan tertawaan besar. Kekuatan jiwa sekarang tebal ke titik di mana kabut menjulang di atas kepala, benar-benar menekan Suke. Dia merasa bahwa rohnya telah hancur seperti pecahan kaca. Namun, dia menggertakkan giginya dan membiarkan sistem memulai fungsi temper otomatisnya. Jika dia bertahan hanya setengah jam lagi, kekuatan jiwanya akan menguat 80% yang secara keseluruhan 30% lebih tinggi daripada ketika dia berada di level ke-6. Ayo, hancurkan aku jika kamu berani. Jika tidak, ketika aku mencapai puncak, aku pasti akan mengencingi kalian semua. Suke menggertakkan giginya dan mengutuk. Suaranya agak serak karena tekanan telah mempengaruhi tenggorokannya. Pada titik ini, Suke dipisahkan dari tingkat ke-8 hanya oleh satu langit-langit. Seorang wanita yang tampak anggun dan cantik untuk mati, duduk di sana. Lingkungannya jelas tertutup dan dia dalam kondisi kultivasi. Udara di sekitar tubuhnya dipenuhi dengan udara penghematan dan memancarkan aura dingin tulang. Seolah mendeteksi gerakan tiba-tiba, wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Sepasang matanya memiliki kedalaman tertentu, dengan pupil yang gelap seperti malam. Itu tampak seolah-olah matanya mencakup semua dan berisi seluruh alam semesta. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa matanya memeluk matahari yang berputar, bulan dan bintang-bintang. Itu misterius dan menarik pada saat yang sama. Suara itu barusan. Mungkinkah, setan hatiku, wanita itu sedikit mengernyitkan alisnya dan berpikir sendiri. Dia melanjutkan untuk menutup matanya lagi dan tidak bergerak sedikit pun setelahnya. Tak lama, setengah jam telah berlalu. Suke muncul sebagai pemenang sekali lagi saat dia meningkatkan kekuatan jiwanya sebesar 80% lagi. Dalam sekejap, dia melompat dari tanah. Dia memiringkan kepalanya sedikit ke atas, tampak bangga dan menyendiri. Dengan ekspresi jijik, dia dengan jijik melirik, awan berkabut tipis dan mencibir, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuh bahkan sehelai rambutku. Betapa naifnya kamu, menyelesaikan kalimatnya, dia menepuk debu di area dadanya dan maju menuju tangga ke tingkat kedelapan. Dengan cara dia berjalan, bisa dikatakan bahwa dia terlihat sangat arogan. Seolah-olah ada karakter, saya tak tertandingi di dunia ini, tertulis di dahinya dan dia benar-benar lupa tentang fakta bahwa dia telah dipaksa ke tanah oleh, awan berkabut, selama setengah jam. Untungnya, awan berkabut, itu tidak memiliki kecerdasan. Jika tidak, mereka akan menyerangnya dan memberikan pukulan keras pada wajahnya yang angkuh, diikuti dengan balasan, persetan dengan aktingmu yang keras. Namun, saat Suke melangkah dan mencapai tangga, dia merasakan dinding tak terlihat mencegahnya berjalan lebih jauh. Dengan suara, ledakan, yang keras, dia tanpa sadar menabrak dinding. Rasa sakit yang tajam menyelimuti seluruh wajahnya, terutama hidungnya. Apa-apaan ini, trik tercelah untuk memasang penghalang di sini. Suke menggosok hidungnya dan menatap tangga dengan curiga. Dia sudah memastikan bahwa ada seseorang di lantai delapan. Meskipun dia hanya bisa merasakannya secara samar sebelumnya, dia dapat sepenuhnya merasakan kehadirannya sekarang dengan kekuatan jiwanya saat ini. Tapi, jika ada orang di dalam, mengapa ada pembatasan? Suke menyentuh dagunya dan mulai merenung. Pada akhirnya, dia sampai pada dua kesimpulan. Salah satunya adalah bahwa seseorang sedang dikurung di dalam. Yang lainnya adalah, bahwa ada banyak harta berharga yang tersembunyi di tingkat berikutnya. Saya memilih kesimpulan kedua. Penghalangnya tampak sangat rahasia, yang berarti pasti ada sesuatu yang baik yang tersembunyi di lantai atas. Saya juga ingin terus naik untuk terus meningkatkan kekuatan jiwa saya. Suke dengan demikian memutuskan untuk memeriksanya dan bersikeras pada keputusannya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh penghalang. Dia mendorong dengan ringan dan segera merasakan kekuatan yang berlawanan di ujung yang lain. Ini terlihat seperti teori tuas. Semakin banyak kekuatan yang saya gunakan, semakin kuat kekuatan lawan. Bagaimana jika saya menggunakan semua kekuatan saya? Suke berpikir sejenak. Dia mengambil sikap tegas, menutup matanya pada saat yang sama dan mengumpulkan semua kekuatan jiwanya di dalam tubuhnya. Suara mendesing. Gelombang energi spiritual yang tak terbatas dipadatkan menjadi satu. Sebuah bentuk yang tampak seperti telapak tangan raksasa dan tak berbentuk segera muncul di hadapan Suke. Dia melantunkan di kepalanya dan menggunakan kekuatan jiwa tak berbentuk untuk perlahan-lahan mendorong penghalang yang membatasi. Tidak mengherankan, penghalang itu runtuh ke dalam dan tidak kembali ke posisi sebelumnya. He he, mencoba mempermainkanku. Kamu telah menemukan orang yang salah untuk melakukannya. Suke tertawa dingin. Dia perlahan mendorong ke dalam dengan kekuatan jiwanya. Seolah-olah seluruh tubuhnya berada dalam karet gelang dan dia mendorongnya perlahan. Semakin jauh dia maju, semakin kuat perlawanan yang dia rasakan pada jiwanya. Namun, upaya keras tidak akan pernah gagal. Suke menggunakan kekuatan jiwanya yang luar biasa untuk mendorong penghalang ke dalam dan mencoba naik ke lantai delapan. Bang, tiba-tiba, ledakan bisa terdengar. Penghalang itu rusak. Suke didorong ke lantai delapan oleh kekuatan yang luar biasa. Hah, di dalam lapisan kabut-kabut, dua suara samar bisa terdengar. Satu dari Suke dan satu lagi dari sosok buram di dalam awan kabut. Suke menyadari bahwa ada dinding es yang menghalangi. Dan, seluruh tubuhnya menabraknya secara langsung. Bang, suara keras lainnya menyusul. Suke menabrak dan muncul, mendarat tepat di depan sosok itu. Dia hanya berjarak kurang dari selusin sentimeter, tetapi dia memperhatikan bahwa seluruh tubuhnya tidak dapat bergerak. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya dari semua sisi, dia terjebak di tempat dia berada. Sial, aku terjebak. Suke mengutuk di kepalanya dan melihat ke belakang, melihat orang yang duduk tepat di depannya. Keduanya praktis saling menatap satu sama lain. Pada saat berikutnya, keduanya bingung. Hati Suke terasa seperti dipalu dengan agresif dan hampir meledak dari mulutnya. Di depannya adalah seorang wanita, yang memiliki tekstur kulit seperti krim dan memiliki kecantikan yang keluar dari dunia ini. Yang lebih penting adalah, kecantikan luar dunia ini, saat ini telanjang dan tidak mengenakan sehelai kain pun di tubuhnya. Dia duduk di tanah dan juga menatap Suke dengan heran. Pada saat ini, pikiran Suke kosong. Sejak dia memasuki dunia ini, dia telah melihat banyak wanita cantik. Misalnya, Xiao Rou, Su Yun Lan dan juga Flaming Sun Princes dan Zisuan. Tapi, kulit dan sikap wanita ini benar-benar menang dan jauh lebih unggul dari semua wanita lain yang pernah dilihatnya. Dia sangat cantik sampai-sampai sebuah pemikiran muncul di benak Suke, wanita ini hanya bisa disetubuhi oleh seorang suci. Pada saat yang sama, menghadapi tubuh tanpa cacat ini, tubuh bagian bawah Suke secara alami dan sopan mengeras mengungkapkan rasa hormat dan kekagumannya dari lubuk hatinya. Suke tidak percaya bahwa wanita cantik dan sempurna seperti itu ada. Meskipun dia telah membaca banyak novel dalam kehidupan sebelumnya yang menggambarkan dan menggambarkan banyak wanita yang sangat cantik, dia merasa bahwa karakter seperti itu hanya muncul dalam novel dan tidak ada seorang pun di dunia nyata yang begitu sempurna. Namun, dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri hari ini. Fitur wajah pada wanita ini seperti lukisan yang indah. Dia memiliki pipi yang putih dan mulus dan wajahnya membawa nuansa oriental bersama dengan semburat feminitas yang matang dan tenang. Dia juga memiliki keanggunan yang tenang dan bermartabat yang hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki posisi tinggi dengan pengaruh dan kekuasaan. Namun, cara mengesankan yang dia bawa ini tidak terlalu intens. Dia memiliki lebih dari kehadiran yang luas, ringan dan suam-suam kuku. Citranya dapat digambarkan dengan kata-kata, model keibuan dunia. Flaming Sun Princes juga memiliki aura otoritas tinggi yang serupa. Tapi dibandingkan dengan wanita di depannya, Flaming Sun Princes tampaknya tidak beradab dan tidak sebanding dengan aura mengesankan wanita ini. Sama seperti Suket tenggelam dalam pikirannya sambil menatap wanita di depannya, sepasang matanya bergerak dan terpaku padanya. Dia terkejut ketika itu semua pertama kali terjadi, tetapi matanya mulai mengungkapkan ketenangan yang mustahil yang menyerupai air yang mengalir dengan anggun. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ada yang tidak beres. Bocah cantik ini hanya berada di Golden Core Stage Full Foundation. Bagaimana dia bisa mencapai level ke-8? Siapa yang tahu bahwa iblis hatiku akan tiba begitu cepat? Tapi aku sudah berada di kultifasi terpencil selama beberapa bulan. Hari ini adalah hari di mana saya seharusnya melepaskan key spiritual elemen S dari tubuh saya dan merupakan saat yang kritis untuk merekonstruksi transformasi bayi dari keadaan nirvana saya. Saya tidak dapat membiarkan gangguan apapun mengganggu prosesnya. Di atas itu semua, aku belum pernah mengekspos tubuhku sedemikian rupa kepada orang luar sebelumnya. Mungkinkah, ini adalah kelemahan hatiku yang menyebabkan iblis hatiku muncul? Tapi, bahkan iblis hati memiliki kekurangannya. Keadaan pikiranku sedikit terganggu barusan tapi itu tidak menimbulkan banyak masalah. Aku seharusnya senang bahwa iblis hati ilusiku berada di tahap inti emas belaka. Jika itu di tahap transformasi bayi, aku akan jatuh pada ilusi dan kekuatan jiwaku akan terguncang, pada akhirnya menghancurkan semua usahaku. Karena aku sudah melihat melalui wujud asli pemuda ini, aku tidak perlu mempedulikannya. Lagi, setelah pikirannya, wanita itu menutup matanya lagi, mengosongkan pikirannya dan masuk kembali ke dalam keadaan kultifasi lagi. Adapun identitasnya, dia secara alami adalah jenius wanita paling luar biasa di lembah dupa langit. Dia adalah permaisuri bangsa air saat ini, Hong Yan. Namun, ada batas imajinasi Su Kei. Meskipun dia tahu bahwa status wanita ini mungkin luar biasa, dia tidak akan pernah menduga bahwa dia adalah permaisuri yang sangat kuat. Pada saat ini, di hadapan seorang wanita telanjang yang duduk di depannya. Meskipun dia telah memeriksanya secara menyeluruh dari atas ke bawah, dia tampaknya tidak terganggu. Dia tetap tenang dan tenang dan terus berkultifasi. Su Kei tiba-tiba terperangah. Mungkinkah ini menjadi norma di sini? Apakah wanita di sini tidak takut terlihat telanjang? Dang, betapa berpikiran terbuka? Betapa sakitnya? Betapa tidak senonoh? Saya seharusnya datang lebih awal dan mengkritik kesalahan mereka dan memberi mereka pelajaran hidup. Namun, prioritasnya adalah keluar dari terjebak dalam awan kabut ini. Dia pasti dalam situasi yang canggung. Hai cantik, ingin keluar dari situasinya? Su Kei melihat ke arah wanita itu dan memanggil dengan lembut. Namun, permaisuri berasumsi bahwa dia hanyalah ilusi setan hatinya. Dia tidak peduli untuk mendengar atau memandangnya dan tetap dalam keadaan tenang dan tenteram. Dia tidak bergerak satu inci pun. Bahkan bulu matanya yang panjang tidak bergerak sedikit pun. Su Kei cemberut bibirnya dan mencoba menyentak tubuhnya. Namun, dengan tekanan luar biasa yang dipaksakan padanya, dia terjebak di tengah dan tidak bisa bergerak satu inci pun, apalagi mencoba memeras jalan keluar. Merasa tidak sabar, Su Kei tidak punya pilihan selain bertanya lagi. Nyonya, saya terjebak dan tidak bisa menarik diri. Bantu saya di sini. Permaisuri tidak bergeming. Su Kei terus memanggil, Nyonya, tolong tarik saya ke atas. Saya benar-benar buntu. Permaisuri tidak bereaksi. Namun, bulu matanya mulai berkedut beberapa kali. Su Kei baru saja makan tahu bau sebelum datang. Berada lebih dari 10 cm dari permaisuri, bau busuk segera muncul dari mulutnya ketika dia berbicara. Permaisuri tidak bisa menahan diri untuk sedikit menggerakkan pupilnya dan merajut alisnya yang elegan, seolah tersinggung oleh baunya. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam kepalanya dengan kaget. Bagaimana iblis hati yang terbentuk kali ini bisa begitu kuat? Bahkan bisa mengeluarkan bau busuk? Bukankah itu hanya ilusi? Tidak bagus, pikiranku sedikit terganggu. Aku tidak bisa terganggu lebih jauh. Dia segera memusatkan energinya lagi, mengosongkan pikirannya dan memasuki kondisi kultivasi. Setelah melihatnya bertingkah sangat dingin, Su Kei menjadi kesal. Dia mencibir, Nona, apakah Anda tuli? Atau apakah Anda tidak bisa bergerak? Cepat selamatkan saya! Jika Anda melakukannya, saya akan mentraktir Anda tahu bau dan sayap ayam panggang sebagai ucapan terima kasih. Permaisuri masih tidak bergeming. Untungnya, Permaisuri memiliki pikiran yang mantap dan kuat serta tidak mudah terpengaruh oleh faktor eksternal. Jika itu orang lain, mencoba berkultivasi dalam pengasingan sementara harus mendengar omelan Su Kei, itu akan menyebabkan siapapun merusak bentuk mereka dan bahkan bergegas maju untuk memukulinya dengan kejam. Sialan kamu! Kamu orang yang tangguh! Jika kamu menolak untuk menyelamatkanku, aku akan menyelamatkan diriku sendiri. Su Kei menegur di kepalanya. Dia mengeluarkan sistem dan bertanya, Sistem, ada ide untuk membantu saya keluar dari situasi ini? Ding! Tuan rumah, kamu hanya perlu menunggu setengah jam. Setelah temper kekuatan jiwa selesai, kekuatan jiwamu akan meningkat 100%. Juga, kamu akan dapat membeli 8 tetes Dark JDDO. Dengan keduanya digabungkan, Anda tidak perlu repot dengan tekanan pada level ini. Sistem menjawab, Su Kei segera melebarkan matanya dan berseru di kepalanya, 8 tetes Dark JDDO. Apa-apaan ini? Apa kamu mencoba merampokku? 8 tetes Dark JDDO akan menghabiskan 4000 poin-poin sulit. Dia awalnya memiliki 4000 poin lebih dari tindakan sulit. Namun, untuk mencapai level ini, dia telah membeli 2 tetes Dark JDDO dan tersisa 3000 poin overall. Dia tidak mampu lagi. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan naik ke tingkat ke-8 yang bodoh ini. Saya pikir saya bisa menyelamatkan banyak poin yang sulit. Siapa yang tahu bahwa saya hanya akan mendapatkan kekuatan jiwa, tetapi membuat kerugian besar pada tindakan itu poin yang sulit. Su Kei merasa sedikit jengkel. Dia kemudian melihat wanita yang beberapa inci darinya dan tiba-tiba memikirkan sebuah ide. Tidak, aku pasti harus bersikap tegar di depanmu. Jika tidak, entah sampai kapan aku akan terjebak di sini. Bagaimana jika 49 kesengsaraan surgawi terjadi beberapa hari kemudian dan aku masih terjebak, direta sampai mati saat terjebak di sini? Su Kei berpikir dalam hati dan membuat pilihannya. Sistem, bantu aku memikirkan ide untuk memungkinkanku bergerak. Bahkan area kecil pun baik-baik saja. Ding, kamu bisa membeli 1 tetes Dark JDDO. Ada alternatif gratis atau lebih murah? Su Kei bertanya dengan getir. Ini sudah solusi termurah. Setelah tuan rumah menghonsumsi Dark JDDO, kamu akan dapat memiliki area aktivitas 1 meter persegi. Setengah jam kemudian, setelah kekuatan jiwamu ditempa, kamu dapat memperoleh area aktivitas 3 meter persegi. Petik 2. Baiklah, aku akan membeli 1 tetes. Dan bukankah aku mendapat julukan, bertindak kriminal yang tangguh? Bisakah aku mendapatkan diskon 10%? Ding, harga item toko sistem sudah didiskon. Petik 2 titik 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 petik 2. Benar-benar pasar gelap yang tidak bermoral. Kamu sangat hitam, aku benar-benar kesal. Su Kei dengan sedih mengutuk dalam diam dan melanjutkan untuk membeli setetes Dark JDDO. Dia kemudian mengkonsumsinya. Dengan cepat, dia merasakan sesuatu berubah dalam pikirannya dan kekuatan jiwanya meningkat 60%. Pada saat yang sama, perasaan terbelenggu hancur dalam sekejap. Awan kabut perlahan melayang menjauh darinya dan mundur 1 meter persegi. Su Kei akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Meskipun hanya 1 meter persegi, tetapi sebagai master acting yang tangguh, saya tidak akan pernah kehilangan keunggulan saya hanya karena ruang yang terbatas. Su Kei cemberut, menatap wanita yang duduk di depannya dan berseru, nona, cepat dan lihat aku bertindak keras. Permaisuri Su Kei memusatkan pandangannya dan memusatkan perhatiannya pada permaisuri. Eh, itu tidak banyak. Hanya saja pemandangannya luar biasa sehingga dia memandangnya lebih lama. Setelah beberapa waktu, Su Kei berhenti menatap, dan mendapatkan kembali aura bangsawannya yang layak. Dia merogoh inventaris sistemnya dan mulai membuang barang-barang. Barang-barang ini adalah semua jenis alat untuk bertindak tangguh. Terima kasih. Terima kasih.